Intro Hai guys Jepang memang dikenal dengan cerita-cerita mitos yang mewarnai sejarah mereka Gak sedikit cerita-cerita mitos legenda yang terkenal berasal dari negeri Sakura ini Salah satunya yang mungkin pernah Anda dengar adalah tentang Tsuchinoko Sesosok ular dengan tubuh pendek yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural Dalam cerita rakyat Jepang, Tsuchinoko secara harfiah dapat diartikan menjadi anak talu atau anak dari tanah Bentuknya memang ular, namun sangat pendek Nama Tsuchinoko sudah sangat sering didengar di bagian Jepang Barat Termasuk Kansai dan Shikoku Namun makhluk ini lebih dikenal dengan sebutan Baichihebi di daerah Kanto Atau bagian utara dan timur Jepang Dalam catatan sejarah, Tsuchinoko dipercaya memiliki panjang antara 30 dan 80 cm Sangat mirip dengan ular tetapi pendek dan memiliki bentuk yang lebih lebar dari kepala hingga ekornya Mereka juga dipercaya memiliki taring dan racin seperti ular biasanya Beberapa sumber juga mengatakan bila Tsuchinoko mampu melompat hingga 1 meter dalam jarak beberapa meter Dan dapat meloncat 2 kali secara beruntun sehingga seperti ular yang terbang Menurut legenda yang ada, beberapa Tsuchinoko memiliki kemampuan untuk berbicara Dan cenderung digunakan mereka untuk berbohong kepada manusia Dan mereka juga dikatakan memiliki selera untuk sebuah minuman beralkohol Legenda juga mengatakan bila Tsuchinoko sering menggigit ekornya sendiri sehingga dapat berbentuk bola dan berguling Namun menurut beberapa ilmuwan, mitos hewan ini bisa saja karena kesalahpahaman Banyak yang mengatakan bila kemungkinan besar, orang hanya salah melihat saja Perut ular yang melebar diduga baru menelan mangsa berukuran besar sehingga membentuk sosok seperti Tsuchinoko Selain itu, menurut beberapa pakar hewan bila Tsuchinoko memiliki fisik yang mirip dengan seekor kadal berjenis tilikwa Namun legenda, tetaplah legenda Masyarakat tetap menghargai adanya kisah-kisah tentang ular misterius ini Bahkan, sosok Tsuchinoko sudah sering masuk ke dalam dunia entertainment Seperti film dan game Seperti misalnya dalam game Metal Gear Solid dan Monster Hunter World Yang menghadirkan sosok dari hewan misterius ini ke dalam konten mereka Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton!